jadi teman-teman ini kita sedang ada di Jepang ya bonsai karasinaramotainai bonsai karasinaramotainai mas kita pengen denger nih cerita serunya di Jepang kemarin seperti apa mas? kemarin itu sempat saya jalan-jalan hampir satu minggu lebih kebetulan saya tinggalnya waktu itu di Nagano ya kerja saya di Nagano terus mumpung di Jepang saya pengen jalan-jalan cari ilmu sih bisa dibilang ya relasi juga iya ilmu juga iya dan tentunya bertemu dengan master-master bonsai yang sudah kita ketahui bahwa kalau untuk bonsai itu kan kiblatnya langsung ke Jepang gitu ya jadi mumpung saya kerja di Jepang saya luangkan waktu untuk bertemu yang pertama itu saya ke Tokyo ke museum di Tokyo itu bertemu dengan master Kunio Kobayashi beliau juga termasuk kemarin bulan-bulan Desember ya itu ada event juga di Bandung, event nasional beliau juga hadir untuk demonstrasi bonsai waktu itu dan Alhamdulillah waktu di Jepang juga kita ngobrol banyak bahkan beliau juga kenal baik dengan almarhum Bapak Paiman yang dimana itu bisa dibilang Bapak bonsainya Indonesia ya waktu itu dan kita ngobrol banyak termasuk progres di Indonesia itu seperti apa di Jepang itu seperti apa tapi dari semua master yang sudah saya temui itu sebenarnya mereka juga miris juga dengan apa namanya perkembangan bonsai di Jepang itu kenapa? kalau di kita di Indonesia itu kan bisa dibilang banyak ya untuk penggemarnya bahkan terus ada regenerasi terus ketika ada yang sudah tua ada yang bahkan yang sudah meninggal nanti ada regenerasi terus anak-anak yang kecil juga masih suka tapi di Jepang itu memang untuk bonsai sendiri itu bisa dibilang hanya orang-orang tewas saja yang suka gitu untuk anak-anak muda yang seusia kita atau bahkan sebawahnya itu untuk bonsai sendiri dia kurang menarik gitu jadi kekhawatiran mereka adalah ketika beberapa tahun kemudian tidak ada generasi ke terus justru malah yang dari orang luar negeri yang apa namanya excited untuk mempelajari bonsai tersebut yang mana memang sudah kita ketahui bahwa bonsai itu kan memang pertama sebenarnya adalah dari China ya kita ketahui bonsai itu pertama dari China baru diadaptasi oleh Jepang diperluas lagi bisa dibilang lebih populer lagi ketika dia ditekuni oleh orang Jepang tersebut jadi setelah dari Kunio Kobayashi Sensei itu itu kan museum ya di Jepang itu di tengah kota di Tokyo itu saya bertolak ke Takamatsu nah di Takamatsu ini yang saya bilang sangat-sangat menarik ya karena apa di sana itu bisa dibilang sentra bonsainya di Jepang memang kita ketahui kalau di Jepang itu kan jenisnya hanya ada beberapa ya itu jenis pinus, jenis cemara dan juga mepel terus bagian paling ada beberapa itu pun gak terlalu banyak tapi memang mereka terfokusnya adalah di Black Pine sama jenis shimpaku untuk cemaranya sendiri nah di Takamatsu sendiri itu kalau bisa dibayangkan itu mungkin kalau di sini itu seperti daerah Cipanas Cipanas ataupun Batu Malang di sana itu kan sentra bunga bisa dibilang kan kalau di Jepang itu adalah sentra bonsainya itu di Takamatsu nah di sana itu banyak juga seniman-seniman handal juga memang udah kelas internasional juga seperti Master Koji Hiramatsu terus di situ ada Kitadani Sensei yang mana udah generasi keempat terus ada Konishi Sang juga itu pokoknya banyak bisa dibilang di sana itu industri bonsai itu ada di Takamatsu sendiri dan memang terfokusnya lebih banyaknya itu adalah di jenis Pine dan juga Juniperus ya di sana itu kalau nyebutnya orang Jepang itu shimpaku seperti itu jadi memang perjalanannya itu sangat-sangat luar biasa nah makanya dari situ akhirnya sempat saya ngedown dalam artian ngedown di sini saya bodi daya banyak ternyata takut nggak lakul ataupun apa sempat ada ketakutan seperti itu tapi setelah saya main kesana ternyata oh saya nggak ada apa-apanya ternyata makanya bisa dilihat di belakang ini juga saya semai lagi untuk Black Pine itu bahkan sampai 6 kg untuk yang sekarang sudah posisi sudah disemai dan masih pengen nambah lagi ya karena ada rasa ketertarikan yang lebih lagi penasaran yang lebih lagi terlebih lagi juga saya ikut juga untuk program training juga di Master Koji Hiramatsu jadi saya setiap hari minggu nanti dimulai bulan 3 sekarang kebetulan saya sedang cuti 2 bulan ketika nanti saya kembali berarti saya hari minggu itu pasti ke tempat beliau gitu untuk ya memperdalam lagi terutama untuk Black Pine ya karena memang budidaya saya adalah terfokus di Black Pine itu tersendiri gitu karena kebetulan juga ada bertemu dengan teman-teman juga dari Amerika dari Eropa juga mereka bahkan tertarik pengen main ke rumah saya gitu karena sudah tahu untuk review dari YouTube juga bahkan saya kasih tahu fotonya budidayanya seperti apa gitu dan Master Koji Hiramatsu sendiri pun juga ada rasa ketertarikan gitu dengan saya gitu makanya ketika nanti saya disana mungkin mumpung masih ada waktu gitu saya pengen belajar lebih dalam lagi seperti itu selamat menikmati selamat menikmati